Intro Benny Siman Juntak akhirnya buka suara terkait kisru rumah tangga sang keponakan Jonathan Frizy dan Dana Devanka. Dia menegaskan I Jong demikian sang aktor akrab di Sapa akan segera bercerai dari istrinya. Menurut Benny ada dua alasan yang membuat I Jong ingin bercerai. Pertama, Dana dinilai mempermainkan agama. Untuk bisa menikah Dana Devanka berjanji untuk mengikuti agama I Jong Kristen. Janji itu bahkan diucapkan ibu tiga anak tersebut di hadapan keluarga besar I Jong termasuk mendiang neneknya. Namun setelah menikah, founder contoh manajemen itu menyebut kenyataan berbanding terbalik dengan ucapan. Dana justru tak bisa berkomitmen dengan janji yang diucapkannya dan meminta I Jong untuk mengikuti agama lamanya Islam. Alasan inilah yang membuat Benny Siman Juntak meminta Dana untuk tidak mempermainkan agama. Kedua, Benny Siman Juntak menyebut Dana Devanka kerap cemburu pada I Jong bahkan untuk alasan yang tak masuk akal sekalipun. Dia juga memastikan kisru pernikahan keponakannya tak terkait dengan aktris Ririn Dwi Ariyanti. Benny Siman Juntak menegaskan apa yang dikatakannya bukan rekayasa. Dia berani bicara setelah Jonathan Frizi datang sendiri pada keluarga besarnya dan mengungkapkan rencananya untuk mengakhiri pernikahan yang sudah berjalan 10 tahun itu. Jonathan Frizi menikahi Dana Devanka dalam sebuah prosesi pemberkatan pernikahan tertutup. Pada 27 Mei 2012, dari pernikahan tersebut mereka digaruniai 3 orang anak.